Good morning, hari ini aku bakal ngelanjutin obrolan di youtube channel aku mengenai our sensitive day, ini part yang kedua Jadi ini akan lebih fokus kepada menjawab pertanyaan kalian mengenai kok bisa sih selama 8 tahun aku akhirnya positif Jadi memang pembicaraan hari ini agak lebih sensitif dan aku gak sendirian, aku bakal ajak suami aku juga nanti Sekarang aku mau siap-siap dulu, aku belum mandi karena masih pagi, masih ada di Bali Dan jangan lupa subscribe yang banyak See you soon Hai guys, welcome back to my youtube channel, thank you udah menungguin aku mandi siap-siap Dan hari ini cerah banget, walaupun siang ke sore, aku mau ngajakin kalian buat ngobrol-ngobrol Aku mau cari view-nya yang pantai, biar kalian berasa juga suasana Bali Jadi gak sabar banget buat ngobrol-ngobrol sama kalian lebih lanjut One, two, three, four Hai guys, so hari ini aku mau sharing mengenai kehamilan aku Setelah 8 tahun, finally aku diberikan percayaan oleh Tuhan untuk boleh hamil anak pertama Karena banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai gimana rasanya hamil anak pertama, mual gak, terus ada ngidam gak, ada keluhan gak, atau kok bisa hamil? Apa selama ini program, diam-diam? Atau programnya ngapain aja sih? Dan pertanyaan yang banyak banget yang masuk Nah, jadi aku mengetahui kehamilan aku yang pertama, itu tanggal 5 Mei 2019 Dan saat itu hari pertama lebaran, aku inget banget Jadi, posisinya waktu itu aku lagi libur lebaran di Singapura sama suamiku Dan kita gak expect bahwa secepat itu sebenernya Hasilnya, karena sebenernya dokter sempat bilang, oh ceknya tanggal 10 atau tanggal 12 Mei aja Cuma, waktu itu aku udah telat satu hari guys Jadi udah penasaran nih, udah gerasak, 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 gerasak Terus suamiku kan inget kan, maksudnya kan kita udah mulai getting serious untuk make a baby Jadi, eh kamu kan datang bulan pertama, kalau gak salah tanggal 5 Nah, ini tanggal 5 kamu udah gak dapet gitu Terus aku kayak, iya ya, akhirnya sorenya aku suruh suamiku beli test pack Terus udah kan, udah beli, udah, abisnya aku langsung cobain malem-malem Aku cobain malem-malem dan ternyata, kok kaget, hasilnya tuh positif Terus aku panggil suami aku, kayak, ahan, sini deh gitu kan Posisinya suamiku lagi nonton Terus, kita gak keliatan, bengong gitu, masih speechless sebenernya Tanpa ekspresi, tapi seneng sih, cuma kayak, wow gitu kan Tapi suamiku bilang, eh bukannya testnya harus pagi ya Iya sih, harus pagi, karena kan kalau pagi urin lebih bersih, terus belum terkontaminasi, belum makan Sedangkan kan aku ceknya juga udah sore, mau kemalem kan Jadi akhirnya besokannya aku beli lagi sensitif, aku beli lagi, aku test pack lagi Ternyata masih positif, nah tapi kan masih galau Aku selama tujuh hari berturut-turut, selama aku libur di Singapura waktu itu Aku tiap pagi kerjaannya cuma pespek Jadi aku cuma mau make sure kayak, ini bener gak ya, bener gak ya Terus udah gitu karena udah terus-terusan positif, happy banget kan Nah mulai deh kayak jaga makan lagi, terus kayak mulai makanan cukup Nah waktu aku datang aku pregnant, langsung deh suami aku coba telepon dokter saat itu Cuma waktu kita telepon, dokter bilang sudah masuk minggu keberapa Ternyata setelah kita kasih tau, kita juga baru tau bahwa aku tuh pregnant Dan dokter di Singapura waktu itu bilang, oh nanti aja datangnya sekitar 2 mingguan lagi Karena it's too early, dia bilang percuma sedih sih waktu itu Padahal aku udah excited banget pengen kayak USG atau apa Cuma yaudah deh, aku pikir yaudahlah sekalian tunggu di Jakarta aja gitu Dan begitu aku pulang ke Jakarta guys Aku gak pake banyak basa-basi lagi, aku sama suami langsung pas landing Langsung ke rumah sakit, langsung kita USG dan ternyata beneran positif Dan itu sudah memasuki minggu ke 5 Setelah aku mengetahui aku hamil, udah confirm dari dokter Dan kata dokter bilang, oh subi to be mom, wah seneng banget dong Aku langsung mulai banyak mempelajari tentang kehamilan Termasuk hamil muda gitu Dimana bahwa kalo kita hamil muda biasanya kan ada yang namanya proses ya Dan adaptasi badan, hormon, semua pasti berganti Kalo ada yang tanya, aku ngidam gak Aku gak ngerti sebenernya ngidam tuh apa Ngidam tuh mungkin kayak pengen sesuatu Karena memang aku dari sebelum hamil Kalo aku mau sesuatu ya, aku pengen makan sesuatu ya pasti aku makan Jadi I don't believe kata-kata ngidam sih sebenernya Jadi keinginan-keinginan harus pengen yang ini harus kesampaian gitu Aku sih enggak, aku makan semua yang apa yang aku suka makan aja gitu Jadi aku bukan yang bilang aku ngidam Nah tapi kalo aku mual, enak, dan agak pusing-pusing yes Jadi waktu minggu kelima dokter bilang aku hamil Aku masih normal, masih feel oke gitu Masih ngerasa oh gak ada apa-apa kok gitu Tapi memasuki minggu ke enam, tujuh, delapan Ya honestly aku mulai ngerasa bodi aku beda banget My body tuh kayak, kayak ada something wrong gitu Kayak mual, kembung, pusing, enak, jadi satu ke semua Aku juga bingung kenapa gitu Dan itu aku liat, oh ini kayaknya normal Ini adalah tahapan dimana hamil muda memang ada prosesnya Tapi aku puji Tuhan, aku enggak muntah Aku bisa makan apa aja Jadi memang aku suka mual, suka enak Terus agak pusing awal-awal Itu sampai di mungkin kurang lebih minggu ke sembilan, ke sepuluh Lebih dari itu aku lebih stabil Jadi aku termasuk yang bisa makan apa aja, gak milih-milih Oh satu lagi, aku sangat sensitif dan gak suka banget sama wangi-wangian Jadi dari parfum aku sendiri, parfum suami, hair gelnya suami, waxnya suami untuk rambut Pokoknya sampai cover bed aku yang, spray aku yang biasa aku pakai Padahal di tempat kondrian yang biasa langganan aku, aku juga gak suka wanginya Jadi aku very sensitive sama wangi-wangian Termasuk bau-bau masakan yang menyengat, itu bikin aku lebih mual gitu Tapi sekarang, thank God, aku memasuki bulan keempat Aku udah gak ngerasain semua dulu Jadi sebelum aku hamil, aku termasuk yang sensitif sama hidungnya Memang udah kayak bau sesuatu, aku tuh tau banget gitu Nah apalagi pas hamil tuh kayak, bukan double, tapi kayak triple Sensitif banget sama wangi hidung aku Dan untuk proses kehamilan, aku tetap menjalani yang namanya workout atau olahraga Dari sebelum aku hamil, masih belum hamil, sampai sudah hamil Yes, aku tetap menjalani yang workout Karena buat aku, kondisi tubuh aku dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada problem dengan janin dan dokter Tetap menganjurkan aku, tetap olahraga As long aku rasa nyaman, comfort dan gak ada apa ya, gak ada keluhan yang membahayakan Kalau dulu, mungkin aku lebih ke gym, aku kadang-kadang suka multifunction, olahraga-olahraga kayak plank, sit up, push up, and then squat dan lain-lain Kalau sekarang, aku lebih fokus ke pilates dulu Kenapa aku pilih pilates? Karena menurut aku, pilates membuat aku nyaman dalam setiap gerakannya Dan memberikan aku stretching yang lebih Selain stretching, aku merasa pernafasan aku juga lebih baik, lebih lega Dan, of course, aku didampingi dengan trainer yang memang sudah sangat berpengalaman di pilates Kebetulan, one day aku bakal share ke kalian di part yang lain channel youtube aku Next-nya aku bakal bahas tentang pilates untuk pregnancy Dan aku bakal kenalin ke kalian sama coach aku yang buat aku tuh very very helpful Aku di dalam kehamilan aku, apalagi aku masih anak pertama, belum ada pengalaman Dan, aku seneng banget kalau aku masih bisa produktif Aku gak termasuk yang mager, males gerak Dan, pilates juga membuat aku jadi lebih, apa ya Lebih positif, lebih happy Tapi yang pasti, sebelum kalian melakukan workout untuk pregnancy Kalian harus benar-benar belajar, apa sih yang kalian sedang lakukan Apakah itu berfungsi untuk kesehatan kalian, untuk jantung kalian Atau sebenarnya itu gak berfungsi dan cuma wasting time gitu Karena, aku sangat-sangat menganjurkan kalau kamu dalam kondisi sehat Gak ada kendala apapun, janin kamu bukan janin yang lemah Atau mungkin kamu gak ada riwayat keguguran yang berulang-ulang kali Atau kamu mungkin punya penyakit kronis, kritis Kalau kamu sehat, benar-benar normal aja Cuma karena efek males gerak, aku gak saranin sih buat kamu untuk males olahraga Karena buat aku, aku selalu encourage olahraga itu penting banget Kamu mau hamil atau gak hamil, olahraga itu penting Yang penting sesuai dengan kapasitas kebutuhan badan setiap kita And, sudah saya jawab semuanya bahwa kita gak ada program apapun Jadi, saya juga gak bisa share tentang apa ya Atau memberikan input-input ke kalian mengenai apa yang terbaik Misalkan kalian belum hamil hingga saat ini Tapi, mungkin pesan aku very simple Aku memulai dari gaya hidup dulu kali ya Gaya hidup, mungkin untuk kalian yang mungkin fokusnya selalu Selalu kedokteran, selalu program ini program itu dan gagal Dan udah buang-buang banyak gitu Aku lebih fokus kepada kenapa gak kita memulai gaya hidup baru gitu Gaya hidup sehat Contoh misalkan kalau pasangan kita Dan itu gak bisa cuma istrinya doang, perempuannya doang Harus laki-laki dan perempuan Menurut saya ya yang fair Jadi, misalkan perempuannya udah hidup sehat, makan sehat, olahraga juga sehat Tapi suaminya misalkan let's say masih merokok Minum minuman alkohol Itu gak fair gitu Jadi, kalau kalian mau memiliki keturunan Yang harus dua-duanya punya effort Gak bisa cuma si istri doang Gak bisa juga cuma si suami doang Jadi, dua-duanya harus ada effort gitu Dan, kalau buat cewek-cewek mungkin kita harus belajar untuk mencintai dan mengasihi diri kita sendiri gitu Caranya apa? Mulailah pilih makanan-makanan yang sehat Dan itu gak mahal Karena selama saya, kalian bisa konsultasi ke dokter Gizi One day saya juga akan isi konten saya dengan hal-hal yang makanan yang bergizi Dan diatur oleh dokter Gizi Saya akan share banget ke kalian Karena itu penting banget Bahkan makan-makanan bergizi jauh lebih murah sebenernya Dan, setelah itu saya juga encourage kalian untuk perempuan yang mungkin mager, males gerak Saya tahu mungkin yang kerja kantoran dari pagi sampai malam Tapi, hey, kalian tetap harus ada keinginan untuk bergerak harus berolahraga Karena bergerak dalam bekerja sama kita work out itu sesuatu yang beda Jadi, kalian harus mulai decide apa sih yang membuat kalian nyaman untuk berolahraga Karena memang, aku akuin olahraga itu kalau gak dipaksa Itu pasti males Jadi, memang harus ada paksaan di dalam diri Setelah itu, itu akan menjadi kebiasaan Akhirnya itu menjadi pola hidup Nah, mungkin dari hal-hal yang very simple Kalian gak perlu langsung ke gym dulu Mungkin kalian mulai dengan belajar stretching Kalian bisa lihat di Youtube Or, banyaklah aplikasi-aplikasi yoga juga Stretching, nanti kalian mulai naik lagi Mungkin kalian kalau yang merasa, aduh aku overweight gitu ya Mulai belajar kardio, gimana bisa lose fat Tapi dengan cara yang healthy Terus, kalian bisa ambil kelas-kelas Dan kalian bisa melakukan hal-hal yang Apa yang membuat kalian nyaman Kalian bisa cari work out Olahraga yang memang klik dengan kalian Jadi, jangan karena Oh, si A suka yang crossfit Suka yang ekstrim-ekstrim Gua juga, no Kalian harus pahami dulu diri kalian Dan selesaikan dengan kebutuhan kalian Kalau memang kalian merasa, again, kayak overweight Gua kegemukan misalkan Yang kalian berarti fokus adalah Kepada kardio dulu Fat burn dulu Baru nanti mulai pembentukan Tapi juga harus diimbangi dengan makanan Because, I believe 70% dari tubuh kita adalah makanan 30% workout Jadi, kalau yang hobi workout setiap hari Tapi kalau makanannya juga nggak dijaga Asal aja Apa aja juga dimakan Sebenernya itu fineless Itu sia-sia Tapi, sekali lagi Fokus kita bukan kepada bentuk tubuh Tapi kepada kesalahan bagian dalam Begitu bagian dalam kita latih terus Untuk workout Otomatis dari pancaran luar Dari look luar Itu adalah bonus So guys Mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian Aku tahu Pembicaraan aku ini Mungkin sensitif banget ya Buat aku dan David Kita harus sharing mengenai kehamilan Ataupun proses-proses kita menanti kehamilan Awalnya aku sama David termasuk yang It's okay Kayak cukup kita berdua aja Yang tahu Tapi karena aku rasa banyak banget pertanyaan yang masuk Dan I think Aku pengen sharing juga ke kalian Dan semoga ini bisa membantu kalian Untuk kalian bisa lebih semangat apapun situasi kalian Dan seperti biasa David akan join sama aku Untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian Ini yang udah aku pilih lagi-lagi Yang dari banyaknya pertanyaan yang mirip-mirip Aku rangkumkan Jadi gitu ya Hai guys Selamat datang kembali ke channel Youtube Seperti yang aku bilang Nanti David akan join disini Dan Dia sudah hadir disini Seperti biasa nih, ada yang mau Ada yang mau tanya sama kamu Pertanyaannya Simple aja sih Ada yang katanya Kamu maunya baby girl atau baby boy? Buat saya sih Sama aja ya semua Apa yang dikasih Apa yang dikasih sama Tuhan itu pasti baik Jadi Baby girl atau baby boy Sama aja kita senangnya Next question Pertanyaan kedua Katanya selama aku hamil Aku rewel nggak? Nggak juga sih Karena Ada asisten rumah tangga Jadi ya Kebanyakan justri banget sama asisten rumah tangga Tapi ya Sedikit-sedikit adalah pasti Oke Ada yang nanya nih Pertanyaan ketiga Kan aku hamilnya lama Hampir 8 tahun Kalau misalkan ada temen kamu Siapapun deh yang nanya kayak Kok belum punya-punya anak Kenapa? Nah biasanya jawaban kamu itu gimana? Jawaban saya simple aja Sebetulnya Ya belum dikasih Tuhan sih Jadi Gimana dong Kalau misalnya memang belum diberikan Belum diberikan anak sama Tuhan Ya maksudnya kita harus Memaksakan Harus punya jika Mungkin kan ya Jadi Ya kita mencoba dan Berdoa Mencoba dan berserah aja Itu sejawaban saya Oke Oke Ini pertanyaan yang keempat Tentang aku Olahraga Mereka tanya Kok suaminya izinin Aku olahraga Padahal lagi hamil Gak berkaya tuh Gak apa-apa Emang suaminya bawa lagi yang gitu? Kalau menurut saya sih Kalau itu sebatas Gak ada Beban di perut ya Karena sebetulnya kehamilan itu Fokusnya di area perut Dan juga kita percaya Ada ahli-ahli seperti Biasanya kamu gak Gak olahraga kan ya Pilates Ya Ahli-ahli Pilates itu pun juga Sebenarnya kan wanita yang sebelumnya Jadi itu Spesialis Pilates Yang dia sendiri waktu saat kehamilannya Pilates juga Jadi ini seorang wanita yang melatih Shandy ya Terus dia pun sendiri juga Ekspert di dalam bidang ini Dan dia juga Ya sudah Dia punya anak ya Dan dia Pada saat kehamilan Anaknya itu Dia mengajar Pilates juga Jadi kita percaya Pertanyaan bahwa dia yang ngerti As long Itu aman Terus tetap dipantau dengan Orang yang pro Ya sebenarnya gak ada mas Dan tergantung kondisi setiap Ibu yang sedang hamil Gitu Pertanyaannya nih lagi Yang banyak ditanyain Apa sih pendapat kamu Tentang suami istri Yang belum dikaruniai anak Kira-kira suaminya tuh Harus bersikap Gimana sama istrinya Pada saya sih udah Sama ya seperti yang tadi ya Lebih baik Berdoa Mencoba Dan berserah Itu aja Karena semua ini Ini semua ini Daripada Tuhan ya Jadi Menurut saya Mau dia bapain juga Ya Kalau memang belum Dianugerahi Ya Saya pikir ya Terus aja mencoba Intinya Don't lose hope Don't lose hope Ya Ada yang tanya Yang terakhir Tanya ke kamu Excited gak Menjadi seorang papa Boleh pasti Apa persiapannya Apa persiapan Persiapannya Banyak sih Yang pasti kita harus bisa Masih makan Sekolah yang bagus Jadi Intinya kerja 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 Oke guys Jadi sudah dijawab ya Pertanyaannya sama Pak David ini Ini Hope bisa menjawab Pertanyaan kalian Karena ini pertanyaan yang Paling banyak Aku gak bisa Apa Bacain satu persatu Eee Pertanyaannya dari kalian Karena ini banyak banget Kalian bisa lihat tuh Tapi ini Yang paling Eee Banyak ditanya Ini aku udah rangkum Thank you Han Ya tapi kerjanya jangan lupa sama Family ya Oke Kalau kerja sama family Nanti anaknya jadi gak Lupa sama bapaknya Belum pulang nanti Ditimpuk sandal Nanti dipanggilnya om ya Iya Ya itu aja sih Oke So guys Thank you banget Udah Watching my youtube channel Yang Part kedua ini Our sensitive day Semoga bisa membawa Sesuatu yang positif Buat kalian Dan Positif Bukan hanya kehamilan aja loh Tapi positif Di dalam kehidupan kalian Di dalam rumah tangga Atau kalian lagi cari jodoh Apapun itu Pokoknya awali dengan Sikap yang Positif Byeee Hai guys Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Dan yang paling penting Subscribe Klik Gampang kok Klik 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 selamat menikmati